selamat menikmati yang baru yaitu mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup sebelum kita lanjutkan untuk pelajaran kali ini bagaimana kabarnya kalian masih sehat semua ya Alhamdulillah semoga tetap sehat semuanya dan untuk kesempatan kali ini semuanya saya harapkan sudah siap untuk mengikuti pelajaran anak-anak sekalian ya pada keadaan baru ini maka untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan dari setelah proses pembelajaran yang kita ikuti pada kesempatan kali ini kalian nanti diharapkan yang pertama dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup dan yang kedua kalian diharapkan dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat dan yang ketiga yaitu telah pembelajaran maka kalian diharapkan dapat menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat di luar tiga tujuan pembelajaran pada pertemuan kita pada siang hari ini anak-anak sekalian ya untuk mengawali pada keadaan baru ini mengenai pewarisan sifat apakah kalian berpikir pernah berpikir di dalam hati bagaimana dengan kondisi fisik kalian masing-masing misalnya cara mulai bentuk rambut kemudian bentuk hidung bentuk wajah apakah kalian sudah merasakan misalnya kalian itu mirip siapa mirip bapak atau ibu jadi ternyata dari sifat-sifat orang tua itu nanti akan diturunkan kepada anaknya jadi untuk pewarisan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunan atau anak itu disebut hereditas cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai hereditas disebut genetika jadi sekali lagi ya ilmunya mengenai pewarisan sifat disebut genetika untuk kadi ini maka ada empat hal yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat kemudian yang kedua nanti mengenai hukum pewarisan sifat atau yang lebih umum disebut hukum Mendel dan yang ketiga yaitu pewarisan sifat pada manusia dan kelainan sifat yang diturunkan dan yang terakhir yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemulihaan makhluk hidup untuk pertemuan pada siang hari ini nanti akan kita bahas yang A dan B dulu anak-anak sekalian ya jadi untuk yang pertama mengenai materi genetika sebagai dasar pewarisan sifat jadi untuk mewariskan sifat-sifat dari induk ke keturunan maka itu ada materi-materi yang mendasarinya yang berperan sangat penting disitu jadi disini nanti akan kita bahas yang pertama mengenai materi penyusunnya penyusun genetik itu dan yang kedua adalah peranan materi genetik itu dalam pewarisan sifat untuk itu akan kita pelajari mengenai materi genetik yang ada penyusunnya apa saja jadi yang pertama yaitu materi penyusun genetik atau penyusun materi genetik yang utama adalah DNA dan RNA apa itu DNA dan RNA jadi molekul itu yang berperan sangat berperan sebagai materi genetik itu adalah jenis asam nukleat ada dua jenis asam nukleat yang berperan sangat pokok sangat inti di dalam materi genetik yaitu yang disebut dengan DNA DNA itu singkatan dari deoksi ribonukleit asid yang kedua adalah RNA RNA singkatan dari ribonukleit asid ini adalah semuanya jenis asam nukleat jadi pada suatu untian DNA itu terdapat unit tertentu bagian tertentu di setiap pahlu hidup yang disebut gen nah gen inilah yang berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain artinya apa gen inilah yang nanti sebagai pembawa sifat pembawa sifat dari induk kepada keturunannya kepada anaknya ini kalian dapat lihat ya susunan DNA dan RNA masing-masing ya dan juga gambarnya disitu ada ya kalian perhatikan betul disitu jadi penyusun DNA dan RNA itu hampir sama tetapi tidak sama jadi kalau gugus sepatnya sama gulanya berbeda gula pentosa pada DNA deoksi ribu dan RNA ribosa kemudian untuk basah nitrogennya juga ada perbedaan juga pada gambar susunannya kalian perhatikan bahwa kalau DNA DNA itu adalah seperti dua buah pita yang dipilin menjadi satu tetapi untuk RNA hanya satu pita saja jadi dalam pilihan seperti pita itu ya akan disusun dari banyak sekali jenis asam nukleat tadi dan ada bagian-bagian tertentu yang sebagai unit penentu sikap atau sifat manusia yang disebut dengan gen tadi yang pertama yaitu ini mengenai penyusun materi genetik yang pertama DNA dan RNA kemudian yang kedua yaitu kromosom yaitu kromosom apa kromosom itu jadi kromosom termasuk juga pengendali dari sifat makhluk hidup jadi sifat-sifat dari induk diturunkan kepada anaknya melalui kromosom ini jadi kromosom itu adalah merupakan seluruh untehan DNA yang panjang jadi DNA-DNA tadi ya seperti dalam pilihan pita tadi yang sangat panjang itu disebut dengan nama kromosom jadi kalau yang digambarkan itu struktur DNA ya tadi dari mulai bagian-bagian asam nukleat yang tersusun di dalam untehan pita yang dipilih tadi dan kalau sudah keseluruhan itu disebut kromosom jadi ini dapat kalian lihat juga gambarnya struktur DNA dan disitu kromosom kromosom terdiri dari apa DNA pada bagian-bagiannya itu adalah dua materi kita sebagai apa pengendali pembawa sifat jadi pembawa sifat jadi yang pertama DNA dan RNA yang kedua adalah kromosom anak-anak sekalian ya kita lanjutkan mengenai peranan materi genetik dalam pewarisan sifat dan materi genetik tadi apa taruh perananya di dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunan atau anaknya jadi materi genetik itu sangat berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup jadi jenis-jenis sifat yang diturunkan pada makhluk hidup itu ya ada yang tidak tampak dari luar disebut sifatnya genotip dan ada yang tampak dari luar yang disebut adalah fenotip seperti kita pada manusia ya seperti bapak tanyakan di depan ya ada sifat-sifat yang diturunkan orang tua kepada kita ya jadi misalnya tadi bentuk rambutnya bentuk hidung bentuk wajah nah itu adalah perpaduan antara apa orang tua kita antara bapak dan ibu jadi itu bisa juga sifat yang tidak tampak tidak tampak adalah sifat-sifat misalnya ada yang pemarah ada yang dia bersifat lugu ada yang periang ada yang banyak ngomong dan lain sebagainya adalah sifat-sifat yang tidak tampak jadi disini disebutkan pada gambar itu kamu perhatikan ya ada yang disebut homosikut dominan jadi dengan satu sifat yang dominan yang menang jadi yang tambah atau heterosikut heterosikut adalah perpaduan dan homosikut resesif adalah sifat-sifat yang kalah yang kalah adalah ya peranan materi genetik dalam ulasan sifat yaitu memang sangat berperan dan juga sangat menentukan sifat makhluk hidup itu dari induk ke keturunannya nah sekalian ya selanjutnya kita akan mengenai yang kedua mengenai hukum pewarisan sifat atau disebut hukum Mendel kenapa disebut hukum Mendel karena ya eh orang yang banyak mempelajari dan menemukan teori pewarisan sifat atau Gregor Johan Mendel sampai-sampai ya sampai dirulian disebut sebagai bapak genetika nah dia memang sangat yang sangat berjasa pada eh ilmu pewarisan sifat ini ya pada pewarisan sifat ini nanti akan kita bahas ada dua yaitu mengenai yang pertama persilangan monohibrid persilangan monohibrid mono itu satu berarti persilangan dengan satu beda sifat dan yang kedua adalah persilangan di hibrid di itu dua yaitu mengenai persilangan dengan dua beda sifat anak-anak sekalian yang saya cintai ya sebelum kita masuk ke hukum Mendel maka kalian terlebih dulu harus mengetahui istilah-istilah dalam eh ilmu genetika atau ilmu pewarisan sifat nanti dalam mempelajari eh pewarisan sifat jadi nanti kita sudah paham betul yang pertama yaitu mengenai gen apa tau gen itu gen adalah segmen tertentu atau bagian tertentu dari DNA ya DNA itu yang adanya di dalam kromosom tadi yang dapat menentukan sifat suatu individu jadi yang diturunkan dari induk kepada keturunannya yang kedua adalah kromosom kromosom adalah ya materi atau faktor pembawa sifat dari yang diperlu keturunan dari induknya ya jadi sifat keturunan dari induk kepada anak kemudian ada istilah parental parental itu ya biar disingkat hukum huruf P besar parental adalah induknya ya induknya kemudian filial disingkat hukum dengan huruf F besar filial adalah istilah dari keturunan dari parental tadi induk filial keturunan dan gamet gamet itu adalah merupakan sel klamennya kemudian ada istilah genotif 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 adalah sifat yang tidak tampak dari luar ya jadi tidak tampak dari luar terjebut genotip kemudian ada sifat fenotip sifat yang tampak dari luar jadi tadi sudah bapak contohkan masing-masing baik genotip ataupun fenotip kalau fenotip yang tampak lalu pada manusia Indonesia tadi ya misalnya bentuk rambut bentuk hidung lalu bentuk wajah kalau genotif sifat-sifat yang dimiliki seseorang nah misalnya periang pemalu suka marah dan lain sebagainya itu adalah genotif sifat-sifat yang tidak tampak istilah-istilah dalam genetika selanjutnya yang yaitu dominan dominan adalah sifat yang menang yang menutupi sifat yang lain jadi sifat yang muncul pada suatu individu itu disebut adalah sifat yang dominan kemudian ada istilah resesif resesif adalah sifat yang kalah atau sifat yang tertutupi sifat yang lain jadi kalau suatu makhluk hidup itu kan nanti sifatnya perpaduan antara induk jantan dan induk betina kalau manusia dari bapak dan ibu sifat yang pada anaknya itu yang muncul itu disebut sifat yang dominan kemudian sifat yang ditutupi yang tidak tampak disebut ya dengan istilah resesif kemudian ada istilah intermediate intermediate itu adalah sifat dari induk baik jantan atau betina yang sama-sama kuat ya yang muncul pada keturunannya ada istilah yang lain yang muncul alel apa itu alel itu adalah anggota dari sepasang gen misalnya M besar itu gen untuk bunga warna merah M kecil untuk gen untuk untuk bunga warna putih ini nanti pada hukum genetika dan nanti ya kalian misalnya dituliskan huruf besar itu biasanya adalah sifat-sifat yang menang atau yang dominan dan kalau huruf yang kecil itu adalah sifat yang kalah atau yang resesif dan ada istilah homosigot homosigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki alel yang sama di alelnya ya disimpulkan dengan huruf-huruf tadi kalau hurufnya besar itu sifat yang menang huruf yang kecil sifat yang kalah jadi kalau homosigot hurufnya sama kalau A besar juga A besar K besar-K besar A kecil-A kecil K kecil-K kecil dan selanjutnya jadi huruf ini ini biasanya diambilkan dari kata kata sifat yang pertama misalnya warna merah merah dari huruf pertama dan M huruf M gitu kemudian yang selanjutnya adalah heterosigot yaitu susunan gen pada organisme yang memiliki alel yang berbeda jadi kalau homosigot tadi hurufnya sama alelnya sama kalau heterosigot itu mempunyai alel yang berbeda misalnya A besar A kecil K besar K kecil M besar M kecil dan selanjutnya dan ada istilah galur murni galur murni yaitu keturunan yang punya sifat yang sama persis dengan induknya jadi keturunan-keturunan itu mempunyai garis yang sama sifat yang sama dari induk utamanya itu sebut galur murni dan juga istilah back cross back cross adalah persilangan antara F1 F1 filial filial tadi apa filial itu adalah keturunan atau anak yang pertama dengan induk yang dominan dan ada istilah test cross test cross yaitu persilangan antara F1 atau keturunan yang pertama dengan induknya yang resesif atau yang kalah anak-anak sekalian ya itu tadi istilah-istilah yang harus kamu ketahui kamu pahami di dalam genetika ya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita nanti pada persilangan ya yaitu persilangan mono hibid dan persilangan di hibid selanjutnya ya untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup jadi tadi saya harapkan kalian paham mengenai yang kita bahas pada pertemuan siang kali ini untuk menuju pertemuan berikutnya Bapak harap kalian nanti mengidentifikasi ya identifikasi dari sifat-sifat yang tampak pada diri kalian masing-masing nanti dicocokkan dengan Bapak dan Ibu nanti untuk bahan pelajaran kita selanjutnya nah aja kalian terima kasih untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup saya harapkan terus semangat dalam belajar juga jaga kesehatan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh